Itu, karena itu kami akan pertimbangkan. Apakah ini akan kami lakukan permintaan gelar perkara sesuai dengan peraturan kaburis? Apakah akan kami lakukan pra-peradilan? Kita akan lihat. Ini kasus yang menurut saya remeh temeh. Tapi diperlakukan dengan sangat tidak baik dan sopan. Dan penyidiknya, kenapa tidak berani berargumentasi hukum dengan saya? Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 Apakah ini akan kami lakukan permintaan gelar perkara sesuai dengan peraturan kaburis? Apakah akan kami lakukan pra-peradilan? Kita akan lihat. Ini kasus yang sangat tidak baik dan sangat tidak baik dan sangat tidak baik dan sopan. Dan penyidiknya, kenapa tidak berani berargumentasi hukum dengan saya? Charles, kamu ngomong dengan saya? Dan ada putus yang akan kami lakukan. Dan ada putus yang akan kami lakukan. Dan ada putusan hakim di pengadilan. Saya kira itu. Kita lihat. Tapi di sini sudah ada tersangka. Tapi pemerintahun tersangka tidak ada ke saya. Baikun kepada pelayan saya. Baru saja ini. Dan di sini juga sudah perintah penangkapannya tanggal 11-12. Hari ini tanggal berapa? 12. Tiba-tiba dia nggak tahu ini apa. Tiba-tiba dia nggak mengikuti apa yang katanya dia. Katanya dokter ricernya mau dibawa pol nasi sel. Untuk dicek kesehatan. Terus dicek kesehatannya. Karena kan kita ngeluh kalau dokter ricern sakit bintangnya. Kalau misalnya dibawa ke jalan darat ke Jakarta. Tapi ternyata tidak sesuai seperti yang dibilang. Saya nggak tahu dokter ricernya. Lalu kemudian. Wah tiba-tiba di bawah dikasih surat ini. Menyebut surat tersangka. Di sini tanda tangannya adalah dirkripsus. Saya belum pernah terima. Langsung surat kuning begini tersangka. Putihnya mana? Ini kuning. Yang putih kan secara pemberitahuan dong. Nah kalau pun jadi dianggap. Dia melakukan kejahatan. Atau melanggar. Apa yang sudah disita. Oleh kepolisian. Panggillah dia baik-baik. Panggil dia. Anda sebut kami sudah gelar. Sudara ricernya tersangka. Dengan ini kami panggil sudara. Datang kita dampingi. Dan itu sudah ditawarkan tadi. Benar nggak? Kenapa dipaksa ditangkap? Emang kemana dia? Jadi saya. Minta Pak Kapori. Supaya memperlakukan hukum. Dengan benar. Dengan menidak. Orang-orang yang. Melakukan sikap. Arogan seperti ini. Saya lihat di videonya. Dia mau buang air kecil tidak boleh. Saya patut menduga. Ada apa kok persoalan sekecil ini? Remeh temeh seperti ini. Dan dia bukan status tersangka. Baru hari ini. Terus langsung ada penangkapan. Ada apa dengan dia? Tapi kalau dia tadi menghina kepala negara. Menghina simbol negara. Terorisme. Berbahaya bagi negara. Silahkan. Itu pun ada kewajiban. Untuk memberikan hak-hak dia. Kok sekarang tidak ada. Terhadap klien saya. Dan dia dibawa. Saya tidak tahu. Pak Kapori. Bagaimana? Seorang penyidik. Tidak memberitahu mereka. Jalan darah atau. Jalan udara. Tidak boleh digampingi. Oleh kuasa hukum. Yang ada anggota saya. Saya tidak tahu. Dia dimana sekarang. Dan dia itu. Urusan pinggangnya baru sakit. Terjadi.